. Konflik Aceh masih berlangsung usai tsunami. Intensitas kontak senjata antara gerakan Aceh Merdeka, GAM, dengan TNI Polri, menurun. Masing-masing disibukkan urusan kemanusiaan, mencari keluarga dan anggotanya yang hilang, membantu mengangkat mayat-mayat. Berikut salah satu kisah kombatan GAM yang bermarkas di Aceh Besar. Mantan juru bicara GAM Aceh Rayek, Irwansyah alias TGK Musalmina, dan rekannya, Ramli alias Paka, tak ingat persis kapan kejadian yang lolos dari pemberitaan ini, jatuhnya helikopter milik marinir Amerika Serikat AS yang diterjunkan ke Aceh untuk membantu pasca tsunami. Mungkin sekitar 10 hari setelah tsunami, kata Paka mengingatkan. Saat itu, GAM punya markas di sekitar perbukitan Ladong. Tsunami membuat mereka leluasa, turun kampung saat siang membantu para korban. Sebagian malah telah berbaur dengan masyarakat. Irwansyah hanya ingat kejadiannya bersamaan dengan sebuah gempa kecil, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat terjadi. 10 menit sesudahnya, Irwansyah dan Paka mendengar suara helikopter melintas di kawasan perbukitan Ladong, Aceh Besar. Lalu gempa kecil terjadi lagi, dan tak lama kemudian ada suara ledakan satu kali. Kami pikir ada bombardir lagi ke markas kami, kisah Irwansyah. Lalu senyap, tak ada salak senjata. Sampai keesokan harinya, para pasukan GAM mencari tahu asal ledakan semalam karena terdengar sangat dekat. Dua jam penelusuran, mereka melihat ada rongsokan helikopter milik Amerika Serikat. Paka memberi keterangan berbeda, menyebut helikopter dengan logo United Nations UN. Mereka berusaha mendekat, terlihat jejak-jejak kaki, tidak ada darah ataupun korban dari heli tersebut. Awam soal heli, Irwansyah menghubungi Irwandi Yusuf, anggota GAM lainnya yang telah berhasil lolos dari penjara ke Udah, Banda Aceh, saat tsunami menggada Aceh. Tulisan dan barang-barang di helikopter ditanyakan satu persatu artinya, Irwandi belum tahu persis temuan Irwansyah. Apa benar kalian telah menemukan helikopter Amerika? Tanya Irwandi, Iya, kami sedang berada di heli itu, ujar Irwansyah. Irwandi tidak memberitahu lagi arti dari nama barang-barang yang disebutkannya. Sampai akhirnya Irwandi berkata, Kalian disuruh sekolah, malah pegang senjata, makanya bodoh. Mereka berusaha mencari senjata, tapi tak ada satupun yang didapat. Irwansyah menghubungi beberapa warga dan wartawan untuk memberitahu titik koordinat jatuhnya helikopter. Dia juga menyampaikan pesan kepada militer Amerika Serikat, silakan mengambil helikopter dengan syarat tidak dikawal oleh aparat TNI maupun polisi. Apabila dikawal, kami akan menyerang, bukan menyerang pasukan-pasukan Amerika tapi aparatri, kisah Irwansyah. Imbauan itu sepertinya tak dipatuhi oleh pemilik helikopter. Mereka datang dikawal aparat TNI untuk rencana mengamankan dan mengangkutnya kemudian. Irwansyah mengumpulkan semua pasukan untuk menyerang, pasukan Amerika dan TNI mundur, tidak berhasil mengangkat heli itu. Esok harinya, militer AS menyampaikan berita kepada ketua barak pengungsi tsunami di sekitar Ladong, Aceh Besar, meminta bantuan mengangkat heli. Irwansyah dihubungi warga, dia mengizinkan asal tanpa pengawalan TNI. Beberapa warga diboyong untuk mengikat heli dengan tali khusus, selanjutnya diangkat dengan heli lainnya tanpa kendala. Pasukan Gam mengawasi dari jauh. Kondisi aman, sampai sepekan kemudian. Para kombatan Gam mendapat pesan dari pasukan Jerman dan Australia. Saat itu, tsunami hampir dua pekan, konflik Aceh masih berlangsung. Hanya saja, intensitas kontak senjata antara gerakan Aceh Merdeka Gam dengan TNI Polri menurun. Masing-masing disibukkan urusan kemanusiaan, mencari keluarga dan anggotanya yang hilang, membantu mengangkat mayat-mayat. Konflik inilah yang membuat sejumlah pasukan militer yang terlibat misi kemanusiaan di Aceh khawatir. Saat helikopter Amerika Serikat jatuh dan akan diambil kembali di kawasan yang dikuasai Gam, mereka menyadari ada persoalan keamanan yang belum selesai di Aceh. Tanpa sepengetahuan aparat Indonesia, militer asing diam-diam membangun hubungan dengan Gam. Mantan juru bicara Gam Aceh Rayek, Irwansyah alias TGK Musalmina, mengisahkan jadwal pertemuan dengan pasukan Jerman dan Australia disepakati malam ke-15 setelah tsunami. Militer asing di antar ketua barak pengungsi dan beberapa warga kru yang raya, Aceh besar, sekitar pukul 9 malam, ke hutan di perbukitan. Sejumlah makanan dibawa militer asing untuk Gam, maklum para kombatan juga kesulitan logistik saat itu. Pasukan Jerman dan Australia berjumlah 8 orang, sebagian memakai seragam militer. Banyak hal mereka tanyakan termasuk sistem gerilya yang kami lakukan, kisah Irwansyah. Mereka mengakui masalah di Aceh belum diketahui luas oleh masyarakat di semua negara. Irwansyah tak mengingat lagi nama ketua rombongan mereka, tapi kata-katanya sungguh bermakna. Dia menyarankan, agar masalah Aceh didukung oleh masyarakat di negara-negara lain, Gam harus sering membuat diplomasi. Tidak hanya di tingkat pejabat di negara manapun, tapi lebih utama dengan masyarakat atau dengan lembaga yang bergerak di bidang kemanusiaan. Banyak masukan yang disampaikan dalam pertemuan selama 2 jam lebih. Setelah foto bersama, ketua rombongan meminta selembar bendera bintang bulan atau bendera Gam. Bendera itu katanya, akan dipajang di asrama mereka 1 bulan kemudian ketika kembali. Kamu boleh telepon pimpinan kalian 1 bulan dari sekarang, lihat bendera itu berkibar di asrama kami, kata si ketua rombongan. Dua hari setelah pertemuan itu, Senin tanggal 10 Januari tahun 2005, sebuah helikopter sahuk milik US Navy, jatuh di areal persawahan sekitar 500 meter dari lapangan udara, Lanut Belang Bintang, Aceh Besar. Kejadian pada pukul 7.50 waktu Indonesia Barat itu cepat diketahui media dan menulis laporannya. Dirilis suara merdeka, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sebanyak 10 penumpang dan awak helikopter bernomor ekor 613 itu selamat. Sebagian di antara mereka hanya luka-luka dan dirawat di kapal induk USS Abraham Lincoln yang lepas jangkar di pelabuhan Malahayati, Rueng Raya. Juru bicara US Navy untuk kapal induk USS Abraham Lincoln, Letenan Commander John Bernard, mengeluarkan komentarnya. Helikopter tersebut baru saja lepas landas dari kapal induk USS Abraham Lincoln menuju Lanut Belang Bintang untuk mengambil barang-barang bantuan, rencananya akan dibawa ke Melaboh. Saat itu, bantuan dengan heli sangat penting menjangkau wilayah terisolasi setelah bencana tsunami. Jadi, helikopter itu masih kosong. Di dalamnya hanya terdapat 10 orang awak dan penumpang. Namun sesaat sebelum mendarat, helikopter tersebut tiba-tiba jatuh, katanya. Para awak diselamatkan anggota TNI dan tentara Australia yang mendirikan tenda di dalam komplek Lanut Belang Bintang. Pihak US Navy kemudian melakukan penyelidikan mengenai penyebab kecelakaan. Mungkin heli tersebut rusak pada baling-baling, kata Bernard. Senin siang jumpa pers digelar di bandara terkait kejadian tersebut. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat saat itu, Alwi Shihab, mengatakan belum bisa memastikan apakah insiden tersebut ada kaitannya dengan aksi gerakan Aceh Merdeka, GAM, atau tidak. Mudah-mudahan peristiwa jatuhnya heli disebabkan kesalahan teknis, bukan faktor aktivitas GAM, ujarnya. Keterlibatan GAM dalam kasus ini masih sebatas rumor. Irwansyah kemudian mengeluarkan komentarnya kepada media. Kami tidak terlibat dalam jatuhnya heli tersebut, katanya. Dia berkomitmen tak akan menyerang siapapun yang terlibat dalam urusan kemanusiaan di Aceh, pasca bencana dahsyat yang merenggut 200 ribu lebih warga. Lagi pula, kami juga butuh dukungan mereka dari luar negeri, tegas Irwansyah. Tsunami mempercepat perjanjian damai, alasan-alasan keamanan dalam mengemban misi kemanusiaan menjadi salah satu pemicu pemerintah Indonesia dan GAM serius berunding. Sekitar 8 bulan setelah tsunami, tanggal 15 Agustus tahun 2005, pemerintah Indonesia dan GAM mencapai sepakat melahirkan Momerandum of Understanding, MOU, Damai Aceh ditanda tangani bersama di Helsinki, Finlandia. Babak baru membangun Aceh kembali setelah porak-poranda akibat konflik dan bencana.